Arya Saloka goyang heboh TikTok, terselantarkan sindiran pedas, gagah kok gitu, lagi-lagi Arya Saloka mencuri perhatian netizen, namun kali ini bukan dikarenakan isu perceraiannya, akan tetapi gara-gara video goyang heboh Arya di TikTok. Dalam video viral yang beredar, suami putri aneh itu sedang asyik bergoyang ditemani seorang teman, penampilan Arya tampak gagah berkemeja warna putih yang dipadu padankan dengan celana hijau, Arya pun nampak begitu tampan dengan gaya rambut barunya, kendati nampak gagah, jogetan Arya justru tampak gemulai. Arya pun menikmati alunan musik dengan cermat, sesekali Arya tak sungkan menggoyangkan pinggulnya di depan kamera, aksi Arya ini pun ramai komentar netizen. Sebagian netizen merasa gemas dengan aksi Arya, namun tidak demikian dengan haters, haters malah memberikan cibiran dan komentar pedas. Melihat penampilan Arya, banyak haters yang menyinggung masa lalunya sebagai pemain FTV, seperti diketahui, pria kelahiran 27 Juni tahun 1991 ini, sebelumnya memang kerap mendapat peran minor seperti, Menjadi hansip, udah ilang pesonanya semenjak isu selingkuh, cakepan dulu waktu masih SM istrisahnya, komentar netizen, mau gaya apapun. Awa hansip seragam ijo gak bisa bohong, balas akun lain, sepaling hansip, sindir warga net lain. Drama keluarga sudah gak laku, dan karir mulai redup saatnya kembali ke setelan awal. Sahwat neter lah ia beringat, dia ada sinetron jadi hansip, kayak beda ong yang tertimpal akun lain. Fibesnya jadi kang hansip di FPV, tambah netizen lainnya, perjalanan karir Arya di dunia hiburan memang penuh lika-liku. Arya memulai karirnya sebagai pemeran figuran dengan honor sebesar 75 ribu rupiah, selulus kuliah. Ia mengikuti kelas teater untuk mengasah kemampuan aktingnya. Sekitar tahun 2011, Arya membintangi FTV pertamanya yang berjudul Opik Abu Metropolitan. Nama Arya makin melejit usai membintangi ikatan cinta bersama Amanda Manopo berkat cemistri yang kuat. Arya dan Amanda kerap dijodohkan fans, padahal Arya sendiri diketahui masih berstatus sebagai suami saputri Ana.